Hai pun medal tuyanya medal ubalan ngomong Oh umbol umbol ngomong gede ngikut langsung di pada nisara tumbal kalau anu niku mindokendit kali pakaian sinjen bakal neng namun Pakaian sinjen bakal neng namun Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas, apa yang nanya Yang arah ke Kelogok yang jari Badan Dady ini apa? Oh, arah yang kelogok ya Ini kemampuan terus, lurus Maka yang pertigaan Nganan pundugi Kira-kira Pintan gila mas? Satu kilo Satu kilo Maturun, maturun Mas, mana itu mas? Widado Maturun, maturun Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke seluruh channel saya Purposa Songko Welcome back to my channel Tetap tersenyum Karena senyum adalah Pintu Merujuh Bahagia Kita ada di kampung Telogo Ini desa Binade Kecamatan Ngerayun Kabupaten Ponorogo Kampung ini ada di perbatasan Ponorogo dengan Pacitan ya Karena sebelah sana sedikit Itu sudah wilayah Kabupaten Pacitan Nah, ada kisah menarik Tentang Ini Tempat di bawah jalan ini Karena menurut cerita turun-temurun Yang dipercaya oleh masyarakat Kampung Telogo Ini dulunya Akan menjadi sebuah telaga yang besar Namun Kota Rullah Karena suatu hal Akhirnya Hal tersebut tidak jadi Cerita menariknya Ditumbali sinden Ikuti perjalanan kita kali ini Vlog kita kali ini Dan tetap jukur channel ini Dengan like, komen, subscribe, dan share Agar makin berkembang Polo juga instagram saya Edpurpo Sasongo Underscore dalam Salam Kita masih di Ponorogo Dan ini sebuah kampung Di wilayah perbatasan Antara kota Ponorogo Dengan kota Pacitan Desa Binade Kecamatan Gerayun Kabupaten Ponorogo Tepatnya Ini adalah Kampung Telogo Disebut Kampung Telogo Karena Dulu dipercaya oleh masyarakat Bahwa lahan Di sisi bawah jalan Atau utara jalan ini Akan berubah Menjadi sebuah telaga Yang sangat besar Itu ditandai Karena dari tengah area persawaan ini Sudah muncul semburan air Yang luar biasa besar Dalam sekian waktu Bahkan sudah meluber Ke sisi utara Kawasan ini Memang terlihat lebih cekung Dari kawasan kanan dan kirinya Diceritakan Bahwa Karena dirundung rasa takut Apabila suatu saat Karena besarnya Sumber air Yang muncrat Dari dalam bumi tersebut Bisa menenggelamkan kawasan ini Maka Atas inisiatif Beberapa orang pini sepuh Di masa lalu Dicarilah Sebuah syarat Sebuah syarat Atau Uporampe Agar sumber air yang keluar Dari tengah-tengah Cekungan tanah ini Bisa disumbat Atas petunjuk seorang pini sepuh Maka didapatkan syarat Berupa kambing kendit Atau kambing kendit Dan juga syarat tambahan Untuk menyumbat Untuk menyumbat luberan air tersebut Atau semburan air tersebut Yakni sinden ajaran Sinden ajaran Sinden ajaran Adalah sebuah istilah Untuk menyebut Penyanyi Jawa Atau sinden Yang baru saja belajar Nah Kisah-kisah seperti ini Ternyata juga merata Pada kawasan Yang rata-rata Berair Entah itu telaga Rawa Atau lain sebagainya Akan tetapi Hal tersebut Ternyata tidak Serta-merta Ditelan mentah-mentah Di kawasan kampung Telogo Desa Binade Kecamatan Ngerayun Kabupaten Ponorogo ini Hal tersebut Disarati Atau kemudian Ditukar dengan syarat yang lain Yakni Baju dari seorang Sinden ajaran Yang kemudian Disertakan Bersama Kambing kendit Atau Wudus kendit tersebut Dimasukkan ke dalam Lubang air Yang menyembur Ke atas Bumi Kutarullah Takdir Gostiaullah Subhanahu wa ta'ala Atas ikhtiar tersebut Ternyata Dalam mitos Atau cerita Yang dituturkan Oleh masyarakat Semburan air tersebut Bisa berhenti Namun Di sisi lain Kawasan di sekitar Telaga Yang tidak jadi ini Justru Mendapat kesulitan Untuk mendapatkan air Ketika dicoba Beberapa kali Dan beberapa banyak warga Membuat sumur Baik itu menggali Maupun mengebor Dengan pipa Sampai sedalam puluhan meter Ternyata Air tak kunjung Didapatkan Kisah di kampung Kisah di kampung Telago ini Sebenarnya mirip Dengan kisah di kampung Solo Dimana Di masa tahun 1750-an Sinon Pako Buwono II Ngersakke Untuk membuat Istana baru Di kawasan kampung Solo Rawah yang sangat besar Tak bisa ditimbun Dengan apapun Ketika Dengan lebih jauh lagi Bahwa Untuk mencapai Sebuah keinginan Seperti itu Orang Tidak boleh takut Akan biaya Yang dikeluarkan Seperti halnya Solo yang mengeluarkan Uang ringgit Maka Warga kampung Telago di masa lalu Juga mengeluarkan Biaya Untuk mencari Kamping gendit Maupun pakaian Sinden ajaran Assalamualaikum Mbak D Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Asmanipun Mbak D Kulau Mesri Pak Mesri Berikin ini Derek kampung pun di Mbak D Lingkungan pun di Telago Lingkungan Telago Mbak D Nyon Bersok Kulau kan Beberapa kali Angsal informasi Di pilih Mereka ini Rumian Badi Telago Karena ini Terus kampungnya Di sebelah Telago Mungkin Kedatutan Itu Terus kampungnya Di Wastani Telago Telago Tentu Kok Sagedan Istilahnya Di Telago Kok Radhadi Ini Yang di Puntampi Ceritanya Itu Seperti Menurut Kabar Ini Punt Medal Tuyane Medal Ubalane Umbul Umbul Langsung Di Padahal Sarat Bumbar Kali Anun Ku Mendok Kendit Kali Sinjan Bakal Neng Namung Sak Namung Pakaian Neng Tenggeng Genggeng Lebak Neng Kama Sarat Kok Dilebet Mendok Kalian Berarti Neng Umbul Itu Wiar Ke Agung Sabun Neng Nurut Kabar Ini Neng 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 Tentu Wujud Sawah Legu Ini Ada Wilayah Lain Tenggeng Tenggeng Ambar Neng Tenggeng 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 Ceritanya Keadaan Tenggeng Seperti Semula Tenggeng Tenggeng Aslinya Tetep Tenggeng Tenggeng Cuma Jaman Tenggeng Mesti Ngero Tenggeng Karena Ajarin Tenggeng Tenggeng Saya Gede Saya Gede Isop Lep Lingkungan Tapi Tenggeng Tenggeng Setelah Umbul . Pengairan Pekas Calon Telogom Tent어지 Tentere Pengairan Hutan 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 Hayan Hutan Hutan Hoten Hutan Hutan Pendek Kuno Yang Hih Oli as ini adalah daratan, tanahnya ini adalah perkebunan jadi pengairan itu juga tiba-tiba di sini pengairan itu tidak ada itu sumur itu sakit? itu sakit ini adalah Alhamdulillah yang ada di tempat semas oh sakit tidak kemana itu, tapi kebutuhan air itu kebutuhan air minum itu kebutuhan perasaan tidak oh padahal rumpian ceritanya airnya seperti yang tidak menanggung itu kok tetes tetes garing hahaha maturnya Pak D tidak tidak menanggung saya assalamualaikum ini kunjungan kita ke Kampung Tologo ya ke sebuah luasan wilayah persawaan yang menurut kepercayaan masyarakat dan di sampai sekarang pun masih banyak diakini bahwa kawasan ini dulunya akan menjadi sebuah telaga karena ada sebuah mata air yang luar biasa besar umbul tepatnya ya karena mata air itu membuncah ke atas itu saking gedenya sehingga masyarakat takut di masa lalu sekian ratus yang lalu kemudian berikhtiar untuk menutup atau menyumbat sumber air tersebut mitos tentunya berdasar pada sebuah hal yang pernah terjadi jadi tidak mungkin mitos itu berdiri dengan sendirinya ya artinya selalu didasari atas sebuah peristiwa kita tidak harus percaya sama sekali kita tidak wajib percaya tapi setidaknya kita menghormati kearifan lokal atau kepercayaan masyarakat yang ada di tempat tersebut atur dulu sudah mengikut video ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam